Begitu banyak dan begitu hebat di dalam dunia saat ini Orang yang mengaku Kristen tetapi dia fokusnya adalah kepada dagingnya, keinginannya, kehendaknya Yang dipuaskan, yang dipenuhi Seharusnya orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dia berjuang bagaimana hidup seperti Yesus hidup Dia meneladani jalan-jalan yang Yesus tempuh Jalan-jalan penderitaan yang dia alami ketika dia dihina apakah Yesus membalas? Ketika Yesus diludahi apakah dia membalas meludahi lagi? Saat wajahnya mukanya ditinju apakah Yesus membalas meninju orang yang meninju dia? Mari kita belajar untuk merenungkan hal seperti ini Buat kita semua orang Kristen Apakah kita memancarkan wajah Yesus di dalam kehidupan kita? Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Dimanapun berada saat ini Kita berjumpa kembali bersama dengan saya Bu Yungko Saputra Saat ini ada di channel CPS Television Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini Ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe Lalu klik gambar loncengnya Aktifkan semua notifikasi Supaya setiap ada video-video yang terbaru Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya Berbicara wajah berarti ini membahas mengenai rupa Mengenai bentuk Apa yang bisa kita lihat Apa yang kita bisa rasakan Tidak sedikit diantara kita ketika melihat orang lain Wih wajahnya ganteng Rupanya itu bagus Bersih Luar biasa Kalau kita melihat wanita mungkin Wih wajahnya cantik Putih Mulus Dan sebagainya Jadi berbicara wajah Berbicara muka Berbicara apa yang tampak Apa yang kelihatan Apa yang orang lain bisa amati dan lihat Lalu berbicara juga di dalam Kekristenan Wajah kekristenan yang harus kita ketahui Seperti apa Apakah wajah kekristenan itu yang harus dia ganteng dan cantik Dia yang mewah Apakah hanya seperti itu penilaiannya Kalau kita belajar dari sejarah Kenapa ada sebutan orang Kristen Karena kalau kita mau jujur Sebutan orang Kristen ini sebenarnya suatu ejekan Atau suatu hinaan Kepada setiap pengikut-pengikut Yesus Pada saat itu disebut dia Kristen Karena cara hidupnya Cara bicaranya Cara berfikirnya Cara bersosialisasinya Apapun semuanya Dia meneladani pribadi Yesus Kristus Tuhan Maka ketika dia meneladani Orang-orang yang melihat murid-murid pada saat itu Di awal mula Murid-murid mula-mula Mereka melihat mereka seperti Kristus Makanya disebut Kristen Karena mereka dikatakan seperti Kristus Jadi Kristen disini sebenarnya suatu ejekan Suatu hinaan Bahwa orang-orang itu dikatakan Kristen Karena dia mirip seperti Kristus Bagaimana sekarang dengan Bapak Ibu Saudara dan saya Kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tetapi sering sekali kita tidak menunjukkan kekristenan di dalam hidup kita Kekristenan bukan agama Bapak Ibu Saudara Kekristenan adalah jalan hidup Jadi bagaimana jalan hidup kita Seharusnya seperti Kristus Baru kita pantas dibilang sebagai orang Kristen Tidak sedikit orang Kristen yang perilakunya Justru tidak menunjukkan Yesus yang hidup di dalam dirinya Wajah kekristenan yang sesungguhnya adalah seperti Yesus Dari cara berpikir Melihat Mendengar Berkata-kata Bersikap Berperilaku Karakternya Harus seperti Kristus Inilah wajah kekristenannya Sayangnya sampai saat ini banyak sekali orang-orang yang mengaku Kristen Tetapi dia tidak menunjukkan Yesus yang hidup di dalam dirinya Begitu banyak dan begitu hebat di dalam dunia saat ini Orang yang mengaku Kristen tetapi dia fokusnya adalah kepada dagingnya Keinginannya Kehendaknya Yang dipuaskan Yang dipenuhi Seharusnya orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dia berjuang bagaimana hidup seperti Yesus hidup Dia meneladani jalan-jalan yang Yesus tempuh Jalan-jalan penderitaan yang dia alami Ketika dia dihina Apakah Yesus membalas? Ketika Yesus diludahi Apakah dia membalas meludahi lagi? Saat wajahnya mukanya ditinju Apakah Yesus membalas meninju orang yang meninju dia? Mari kita belajar untuk merenungkan hal seperti ini Buat kita semua orang Kristen Apakah kita memancarkan wajah Yesus di dalam kehidupan kita? Karena sesungguhnya wajah kekristenan itu ya Yesus itu sendiri Apa yang kita lihat bagaimana cara hidupnya Karakternya, cara berbicaranya Itulah wajah kekristenan Berapa banyak justru orang Kristen yang sampai saat ini Tidak menampilkan wajah Yesus di dalam hidupnya Kalau bukan wajah Yesus yang ditampilkan di dalam hidupnya Lalu menampilkan wajah siapa? Mari Bapak Ibu Saudara Supaya di dalam kehidupan kita ini Bisa menunjukkan dan kita bisa benar-benar menampilkan Wajah kekristenan yang benar Karena saat ini banyak sekali orang-orang yang tidak menampilkan wajah kekristenan dengan benar Mereka menampilkan wajah kekristenan itu berpikir bahwa Dengan caranya hidup Dengan kebanyakan orang yang hidup Dan dia mengikuti seperti itu Dan itu dikatakan sudah menampilkan wajah kekristenan Tidak Bapak Ibu Saudara Bukan seperti itu Jadi kalau saat ini kita masih semaunya sendiri Ketika kita berperilaku semaunya sendiri Berpikir, melihat, bertindak Berbuat apapun itu masih semaunya sendiri Maka kita tidak pantas sebenarnya menyandang nama atau sebutan sebagai orang Kristen Kalau kita berbicara saja masih tidak bisa dijaga perkataan kita Kita belum pantas mengaku sebagai orang Kristen Bapak Ibu Saudara Karena kalau kita menyebut sebagai orang Kristen harusnya Cara bicara kita itu ya seperti Yesus Coba orang-orang di luar Yahudi ketika mereka mau masuk meyakini keyakinan Yahudi Dia merubah cara hidupnya seperti orang-orang Yahudi Dari cara berpakaiannya, pakai tutup kepalanya, pakai jenggotnya, pakai jubah-jubah yang panjang Dia mengikuti dan meneladani orang-orang Yahudi yang asli Nah seharusnya kita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kita layaknya wajib meneladani pribadi dia Sehingga di dalam kehidupan kekristenan kita Kita memancarkan wajah Yesus Jadi wajah kekristenan sesungguhnya ya kita harus melihat Yesus itu hidup di dalam diri kita Baru kita bisa mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen Bapak ibu saudara Kalau kita belum bisa mempraktekan seperti ini Kita belum pantas menyandang sebagai orang Kristen Karena kalau kita menyandang sebutan sebagai orang Kristen Maka hidup kita tidak boleh sama dengan dunia Hidup kita tidak boleh memuaskan daging kita Hidup kita tidak boleh sama dengan kebanyakan orang yang ada di dunia ini Tetapi hidup kita harus sama seperti Yesus Kristus Itulah wajah kekristenan yang sesungguhnya Kalau kita berbicara wajah kekristenan yang sesungguhnya Berarti ada wajah kekristenan yang tidak sesungguhnya alias palsu Ada wajah Kristen yang benar Ada wajah Kristen yang palsu Wajah Kristen yang benar adalah seperti Kristus Seperti Yesus Itulah wajah Kristen yang benar Tetapi wajah Kristen yang tidak benar Adalah wajah-wajah yang sudah terkontaminasi dengan cara berpikir dunia Yang sudah mengutamakan kesenangan dunia Yang mengutamakan atau mengumbar kesenangan daging dalam hidupnya Dalam hal ini mari Bapak Ibu yang menyaksikan konten ini Saya mengajak ayolah kita belajar untuk bertobat Kita belajar untuk berubah Agar kehidupan kekristenan kita benar-benar Menampilkan wajah kekristenan yang sejati Yang benar Yaitu wajah Tuhan Yesus Kristus Karakternya, pribadinya, cara berpikirnya, cara melihatnya Cara bertutur katanya, sosialitanya Harus menampilkan bagaimana seperti Yesus tampil pada saat itu Kalau kita belum bisa seperti itu Belajarlah Pasti kita bisa untuk berubahnya Mari Bapak Ibu Sudara yang diberkati Jangan biarkan berkat ini berhenti di tangan Bapak Ibu Sudara Tetapi ayo kita berkati orang lain juga Teman kita, orang tua, saudara, anak Share video ini kepada mereka semua Share video ini di setiap akun media sosial Bapak Ibu Sudara Supaya banyak orang yang diberkati Supaya banyak orang yang mengerti akan kebenaran ini Mari bagi Bapak Ibu Sudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini Ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe Klik gambar loncengnya Aktifkan semua notifikasi Supaya setiap ada video yang terbaru di upload Bapak Ibu Sudara dapat menerima notifikasinya Jangan lupa Silahkan kalau Bapak Ibu diberkati Berikan tanda like Silahkan tinggalkan komentar di kolom komen Tuhan memperkati Salam Transformasi Terima kasih telah menonton